Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan pelajaran PJOKA pada pembelajaran kali ini kelas 3 kita akan membahas tentang pelajaran 8 yaitu senam ketangkasan senam ketangkasan yaitu jenis senam yang di dalam prakteknya bisa menggunakan dengan alat ataupun tanpa alat pembahasan yang pertama yaitu senam ketangkasan tanpa alat yang terdapat pada halaman 72 silahkan anak-anak buka halaman 72 yang pertama ada gerakan melompat melompat merupakan gerakan untuk melatih otot kaki pada waktu melompat yang banyak bergerak adalah kaki melompat dapat dilakukan di tempat ataupun berpindah tempat A. Lompat berputar ke kiri gerakan lompat berputar ke kiri adalah sebagai berikut sikap permulaan adalah berdiri pandangan ke arah depan kedua tangan ditekuk di samping badan kemudian mulailah melakukan gerakan melompat-lompat di tempat saat melompat kedua lutut sedikit ditekuk agar tidak kaku selanjutnya waktu melompat langsung berputar ke kiri selanjutnya adalah lompat berputar ke kanan sikap awal dan kerakannya sama dengan berlompat ke kiri namun untuk latihan selanjutnya adalah lompat berputar ke kanan ya ini sama saja ya dengan yang arah ke kiri hanya saja berbeda arah pada saat melompat ketika di udara badan kita berputar ke arah kanan selanjutnya yaitu C. Lompat balik kanan dan balik kiri gerakan lompat balik kanan dan balik kiri ini adalah sebagai berikut sikap permulaan berdiri tegak kedua tangan ditekuk di samping badan kemudian lakukan gerakan melompat-lompat di tempat saat melompat kedua lutut agak ditekuk saat badan berada di udara lakukan gerakan berputar balik badan ke kanan selanjutnya melompat lagi dan berputar lagi balik badan ke kiri kemudian yang kedua yaitu kombinasi gerakan guling dan lompat ini masih senam ketangkasan tanpa alat pada gerakan kombinasi guling dan lompat rangkaian gerak diawali dengan berguling ke depan dan dilanjutkan melompat ke arah depan sejauh-jauhnya untuk gerakan berguling ke depan memerlukan matras atau alat lain yang dapat digunakan sebagai alas nah matras yaitu sebuah kasur yang khusus digunakan untuk olahraga cara melakukannya adalah sebagai berikut namun perlu diingat untuk semua gerakan olahraga itu mempunyai resikonya tersendiri nah jangan dilakukan sendiri tanpa bantuan atau arahan dari guru dan juga orang tua nah untuk melakukannya yaitu sebagai berikut 1. membungkuk di atas matras kemudian lutut ditekuk dan tangan diletakkan di matras jari-jari tangan diarahkan ke depan kemudian dagu ditempelkan ke dada pada waktu pinggul diangkat siku ditekuk sampai tangkuk menyentuh matras kemudian berguling ke depan dan dilanjutkan melompat nah gerakan tersebut adalah gerakan senam ketangkasan tanpa alat nah sekarang untuk yang kedua atau yang B senam ketangkasan menggunakan alat yang pertama berjalan dengan alat alatnya yaitu A. engrang atau egrang engrang atau egrang terbuat dari dua batang bambu yang panjangnya sama bambu tersebut dilubangi dan diberi kayu atau bambu sebagai tumpuan kaki nah berjalan dengan engrang sangat menyenangkan dan tidak begitu sulit untuk dilakukan cara melakukannya pun sebagai berikut bambu dipegang dengan kedua tangan kemudian kaki dinaikkan pada tempat tumpuan jika sudah seimbang antara kaki kanan dan kaki kiri mulailah berjalan dengan kedua bambu tersebut lakukan latihan berulang-ulang agar cepat mahir dalam bermain engrang apabila sudah terbiasa dan mahir berjalan dengan engrang dapat dilakukan dengan cepat tanpa terjatuh alat yang kedua yang bisa digunakan yaitu batok kelapa diberi tali gerakan permainan ini seperti berjalan biasa namun dengan menggunakan alat berupa batok kelapa yang diberi tali cara melakukannya adalah sebagai berikut tempatkan kedua kaki di atas batok kelapa kemudian tali diselipkan pada ibu jari kedua tangan memegang tali yang dikaitkan pada batok kelapa mulailah berjalan ke depan dengan cara melangkahkan kaki bergantian dua permainan lompat tali ya mungkin permainan lompat tali sudah sering dilakukan oleh anak-anak ternyata lompat tali juga merupakan gerakan berolahraga sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan otot kaki yang pertama lompat tali perorangan lompat tali perorangan dapat dilakukan dengan mudah cara melakukannya adalah sebagai berikut tali dipegang pada kedua ujungnya kedua tangan berada di samping badan lengan diputar ke depan sehingga tali berputar ke atas dan ke bawah pada saat tali berada di bawah segera melompati talinya kemudian melompati tali dengan satu kaki bergantian atau dua kaki secara bersamaan lompat tali dapat dilakukan di tempat atau sambil berjalan b. lompat tali berpasangan cara melakukan lompat tali berpasangan sama seperti lompat tali perorangan namun lompat tali berpasangan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama itu saja yang membedakannya hanya jumlah orangnya dan yang C. lompat tali berregu dalam lompat tali berregu dibuat berkelompok yang terdiri dari 3-5 anak cara melakukannya yaitu dua anak memegang tali pada ujungnya kemudian tali tersebut diputar ke satu arah yang sama dengan cara mengayunkan lengan teman yang lain melompat pada saat tali berada di bawah yang ketiga adalah gerakan lompat melalui rintangan yang pertama ada lompat ke gelang rotan alat yang digunakan adalah gelang rotan atau menggunakan alat sejenis yang mudah didapat gelang rotan yang diperlukan lebih dari 5 buah gelang tersebut diletakkan berjajar cara melakukannya pun adalah sebagai berikut sikap awal adalah berdiri kemudian setelah abah-abah dari guru anak berlari ke arah gelang rotan yang ditata berjajar yang ketiga anak melompati gelang rotan secara urut sampai habis saat melompat jangan sampai menyentuh gelang rotan itu kemudian yang B ada lompat ke ban bekas alat yang digunakan adalah ban bekas yang sudah tidak terpakai lagi sebaiknya menggunakan ban bekas yang mikarannya besar ban-ban bekas tersebut diletakkan berjajar satu persatu anak melompat ke arah ban-ban bekas itu kemudian melompati ban bekas dilakukan dengan dua kaki bersama-sama jumlah ban bekas yang digunakan tidak dibatasi boleh semakin banyak semakin bagus ada pun mungkin kurang dari 5 ban tidak apa-apa yang penting adalah gerakannya betul mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini tentang senam ketangkasan silakan anak-anak mengerjakan tugas uji kemampuan halaman 79 yang bagian A-nya saja tetap semangat ya belajarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh